Halo guys! Ketemu lagi sama Filosofi Gitar, bengkel servis gitar di Depok, Jawa Barat. Langsung aja, di konten kali ini kita mau merekomendasikan... seperti biasa, masih dengan seputaran gitar, tapi kali ini kita nggak bahas gitar, karena kali ini kita mau ngebahas Geek Bag. Geek Bag apa? Di sebelah kiri gua ada Geek Bag Checker. Tapi ada yang istimewa kali ini. Karena Geek Bag ini bukan Geek Bag pada umumnya. Ini juga menjadi solusi buat kalian yang punya problem yang sangat krusial, problem yang sering dijumpai, oleh pemilik gitar-gitar hollow body. Jadi gitar elektrik hollow body punya satu problem ketika kita harus membeli Geek Bag, atau membeli tas, atau membeli hard case. Itu adalah dimensinya yang lebih besar. Jadi, biasanya orang sangat kesulitan untuk nyari tasnya, atau nyari hard case-nya. Jadi di kesempatan kali ini gua mau merekomendasikan, atau memberikan solusi buat kalian, yang lagi kebetulan bingung di rumah, anjir gua mau nyari Geek Bag ukuran hollow body di online shop. Nggak ada. Karena, kenapa? Nggak ada. Bukan nggak ada sebenarnya. Gitar elektrik hollow body itu mau dimasukin ke Geek Bag gitar akustik. Keloangkaran, mau dimasukin ke Geek Bag elektrik biasa. Nggak muat. Sedangkan, Geek Bag yang bagus adalah Geek Bag yang fit sama ukuran gitarnya. Jadi, tidak ada gap. Nggak ada koclak-koclak ketika mungkin saja kalian berpergian, tidak ada koclak-koclak sehingga meminimalisir guncangan gitar di dalam case-nya. Itu kenapa alasannya gitar biasanya disertai dengan headrest atau pengikat di neck, supaya di dalam nggak goyang-goyang. Nanti sebelum kita bahas lebih panjang, enaknya kita kasih penampakannya dulu. Kayak apa sih penampakan detailnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, kalian udah lihat penampakan detailnya. Jadi, ini adalah Kick Bag, keluaran terbaru dari Checker. Ukuran atau size Untuk gitar electric hollow body Seperti di awal tadi gue bilang Pemilik gitar-gitar electric hollow body Kesulitan untuk mencari Case untuk ukuran Gitar ini Jadi kalau kalian punya Gitar seperti ini Gitar electric hollow body Ini universal Ini ukuran yang universal Ukuran yang headstocknya Panjangnya Tebalnya ya universal Pada umumnya gitar hollow body Bang emang gak bisa apa pake Yang universal pada umumnya Yang tadi gue bilang Dia kalau mau pake gitar electric Gak kecilan Kalau mau pake gitar Akustik Koclak Jadi itu kenapa Kita mau ngerekomendasikan Si checker ini Ini jadi Berfungsi untuk ini guys Ini gue sekalian buat foto thumbnail kali ya Nanti thumbnailnya kayak gini Ini gitarnya gitar 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 yang terkenal dengan produk-produk hollow body nya Tapi kita gak ngebahas ini dulu Karena ini gue tau dulu ya guys Mungkin Di antara kalian Ada yang belum kenal tentang brand ini Brand ini produk lokal guys Produk lokal Ownernya juga orang Indonesia Itu Udah Pernah kita bikin tentang checker Jadi dia produk lokal Kari anak bangsa Apa aja sih yang menjadi Keunggulan dari Si checker case ini Yang khusus hollow body Yang jelas dia khusus hollow body Itu solusi buat kalian yang punya gitar electric hollow body Dia ini anti scratch Jadi kalau Kena Kena apa ya Benda-benda tumpul di itu Dia gak scratch Bahannya gak scratch Terus ini bahannya yang Dia pakai Di seri terbarunya ini Sudah Bahan yang kualitasnya premium Jadi Gak gampang brodol Gue kasih tau Keluhan gue Pribadi Atau mungkin jadi Keluhan pribadi Teman-teman di Rumah Soal gig bag itu Biasanya brodolnya di Sini nih Nah Bahan ini Diklaim tidak akan brodol Seperti itu Terus Selain itu Problem apa lagi sih bang Tentang gig bag Biasanya red slating Nah Red slatingnya juga Dia pakai balitas Yang premium Kalaupun Kalaupun Ini barang bermasalah Red slatingnya Atau Wah mana Katanya dipakai Gitar yang bobotnya Udah Berat Masih aman Buktinya jebol Barang ini bergaransi guys Wih Gue rasa Selama gue Tahu tentang merek-merek Gig bag Atau cash Atau sebagainya Checker adalah Salah satu yang berani Memberikan garansi Karena Kalau Nanti kalian Lihat di konten-kontennya Checker sendiri Dia sampai Melakukan tes Dengan Memasukkan beras Dik Kalau gak salah Berpuluh-puluh kilo gitu Terus digantung Berlama-lama gitu Dia tetap Gak jebol Ya intinya Secara material Dia punya bahan yang kuat Terus Diklaim tidak berodol Disininya Kalaupun sampai ada Brodol Atau red slating yang rusak Dia punya garansi Selain itu Dia punya Sisipan Atau kantong Itu sampai Lima tempat Jadi kalau kalian Bingung Nyimpen kabel Nyimpen efek Ini masih muat Efek yang kecil Seperti Stormbox Atau digital Seperti JP100 Itu masih muat Kabel Atau biasanya Pakai apa sih ya Biasanya yang masuk ke Cash itu Kabel Efek Strap Buku-buku mungkin Yang baru belajar Buku-buku Cord Disini ada Kantong Satu Disini ada kantong Satu Satu ya Ini yang menarik Ada aksen Hitam dan hijau Terus Disini ada Satu lagi Berarti total ada Tiga Satu Dua Tiga Disini ada Satu lagi Ada empat Mungkin kalau yang Disini Pick kali ya Disini masih ada Lagi guys Nah Ada velcro Tadi kalian udah Lihat di depan Ini sekarang Gue coba Panggul Gue coba Panggul Jadi gue masukin gitaran Sigrets itu Walaupun hollow body Yang tadi gue pegang Ternyata cukup berat Guys Apakah pake ini Secara Ergonomis Nyaman Buset Berat guys Ini Udah kayak Gibson Malah Lebih berat dari Gibson Kali ini Ini cukup berat Gitarnya Ternyata Untuk sekelas hollow Nah jadi ini ada strap Untuk melindungi Si necknya Supaya gak Tergerak-gerak Di dalam Klik pake velcro Busa tebal Ya Sekarang gue coba Pake Nih ya Kalau kalian Ini tips nih ya Di luar konteks gue lagi Review bareng Ini kan biasanya Ini kan ada dua red slating Ya Itu Pastikan posisinya di atas Gini guys Kenapa Mencegah kemungkinan-kemungkinan Namanya ada red slating Yang udah kendor Kadang kan Kalau diginiin Itu tekanan ke bawah Itu dia turun sendiri Itu malah Gitarnya malah takutnya Keluar dengan secara Tidak sengaja Makanya Yang baik itu Nutup Gini ya Kalian ambil Yang dari posisi bawah Dan Closing disini Posisi closingnya di atas Mudah-mudahan itu juga membantu Jadi Ini Kita coba Untuk Kendo Sebagai ransel Ya Kendo Gue tuh kalau Gik bag Atau case Gue yang penting disininya nih Kadang ada yang ininya Bikin nyeri di punggung Tapi ini bantalannya enak So far so good Walaupun ini Lumayan berat Ininya enak Terus Material ini ya Penting juga nih Ini dari besi Sampai sambungan ininya pun dari besi Terus ini juga dari besi Ada di atas untuk Mungkin ini bisa dicantolin kali ya Tapi gue sarankan Jangan pernah nyantolin gig bag yang ada gitarnya Atau bisa di tenteng Bahasa Jerman itu tenteng ya Kalau di Jawa Tenteng itu makanan Gue gak tau ini ada varian warna lain atau tidak Harganya di kisaran berapa bang? Harganya di kisaran Juga gak hafal Tapi kalau gak salah 400an Tapi nanti Harga lengkapnya kita Cantumin di deskripsi Atau link pemilihannya sekalian Kayak gitu Ini sih Bahannya lembut ya Bahannya lembut Mungkin kalau gitar bisa berbicara Bahan ini tidak panas lah Gue sering menganalogikan gini Kalau soal case Gitar itu kan Entah gitar akustik Kalau elektrik itu Kalau bisa jangan terlalu panas Atau jangan terlalu lembab Ada bahan-bahan yang secara kualitas Awet mungkin ya Kuat gitu ya Tapi kalau di Hantam dengan sinaran matahari Atau di luar Itu dalamnya panas banget Karena dia tidak Tidak menolak panas lah ya Bahasa Gue gak tau bahasa teknisnya apa Tapi si bahan itu bisa Mengurangi panas Jadi gak nyerep banget sama panas Sehingga gitar itu di dalam aman Nah bahan-bahan seperti ini adalah Bahan-bahan yang adem Ya kayak kaos kalian dah Kalau katunnya itu kualitasnya bagus Walaupun diterik matahari Itu ya intinya Dia gak bikin lu Sweat banget ya Gak bikin lu berkeringat banget Justru dia tetap sejuk Tetap adem Ya kurang lebih bahannya seperti itu Apalagi yang kita mau bahas Mungkin Lebih baik Wih lebih Mungkin akan lebih baik Kalau dia tersedia dalam Beberapa warna kali ya Atau gue nya juga yang gak tau Karena gue juga Taunya ini cuma ada warna hitam aja Mungkin kalau ada varian warna Akan menjadi opsi yang lebih baik Untuk checker Oke oke Good untuk kualitas 400 ribuan Dan bergaransi itu penting Checker sendiri punya Line up gak cuma gig bag Karena dia juga punya case Untuk efek Dia juga punya case Untuk keyboard Dia juga punya case Untuk Apa tuh Kahun Bahkan untuk Drum Tapi yang lain itu gue belum tau Ini kupluk nih Kupluk produksinya checker juga guys Gimana guys Keren kan Gak aja di ngomongin keren Gue rasa itu aja Mungkin kita akan bahas Produk-produk checker yang lainnya Nanti kita cantumin di Harga detail Semua akan kita cantumin Di deskripsi Buat yang mau follow Instagramnya Nanti kita juga share Instagramnya Kayaknya ini kita taruh dulu Kita langsung closing Jadi itulah rekomendasi Atau mungkin adalah Secerca harapan Buat kalian yang gak sulitan Mencari Nyari-nyari case Yang Untuk gitar hollow body Jadi ini adalah Checker case Khusus gitar hollow body Bisa bang buat gitar biasa Ya bisa aja Tapi gue menyarankan Kalo gitar itu Ya akustik Ya pake lah Untuk case akustik Jangan gitar elektrik Lu taruh di gitar akustik Walaupun bisa aja Tapi kocok-kocok Kocok-kocok itu Menurut gue gak bagus Jadi kalo ada yang buat Flying V Ya pake yang buat Flying V Ada yang buat Model-model Lesfold Pake yang buat Lesfold Ada yang buat Model strata Ada yang buat Model tele Tapi kalo itu Masih mirip-mirip lah ya Tapi kalo hollow body Mau gak mau Lu harus punya gig bag Atau case yang Khusus hollow body Karena dimensinya Jauh Lumayan berbeda Oke Sampai ketemu di review-review Produk gitar yang lainnya Atau Part-part yang masih Berkaitan dengan Gitar lainnya Jangan lupa like Share dan subscribe Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya Oke Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya Oke Sampai ketemu di youtube Resær Sepanj conhece ettu Nchi Dudut Atif Di Perks Set